Cukup lumayan lama saya tidak membahas tentang aplikasi yang satu ini Ternyata banyak informasi-informasi yang belum saya sampaikan Tetapi kali ini ada informasi yang mungkin menurut rekan-rekan sangat penting Segera ditindaklanjuti Tonton video ini sampai habis Jangan di skip-skip biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan pencinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi anda yang baru berkunjung di Dev Channel Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan apabila channel ini juga bermanfaat Buat rekanan anda, teman-teman anda, para pencinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini anda share kepada mereka Supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Enaknya lagi, anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi BGL atau Bitcoin Legend Yang sudah lumayan lama ya, nggak saya bahas Ini ada informasi terbaru ya beberapa hari yang lalu yang belum saya sampaikan Tapi saya waktu itu baca-baca sih menurut saya Ah, teman-teman pasti tahu ini ya Nah, kali ini saya akan membacakan informasi yang terbaru ini ya Ini rekan-rekan harus tahu Terutama rekan-rekan yang mau Mau, yang mau loh ya, ingat ya disclaimer Yang mau melakukan KYC tapi belum berhasil dan bla 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 Bagi yang tidak mau melakukan KYC ya, diskip aja video ini Daripada nonton sampai habis Kan ini masalah KYC itu pilihan masing-masing ya Yang tidak mau melakukan KYC, nggak jadi masalah bro Anggap aja apa itu, anda tidak menjelaskan aplikasi ini Mulai sejak April ya, sudah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu Pada saat proses KYC ternyata berbayar ya Sehingga pada saat itu pilihannya cuma satu lanjut atau hapus ya Oke, kita bahas bagi rekan-rekan yang mau melakukan KYC yang masih berlanjut Ya, tapi masih gagal Ini ada informasi terbaru bro Kita geser ke bawah ini ya Di sini ada notice-nya ya Ada notice-nya ya Ini tertanggal 22 Desember 2022 update aplikasi ini Nah, ini update aplikasi Kalau kita versikan Bahasa Indonesia-nya kurang lebih seperti ini Ini ya, perbarui aplikasi 22 Desember 2022 versi 1.5.0 ya Versinya 1.5.0 Terima kasih sudah menunggu dengan sabar Tim Inti BCL telah menyelesaikan dan memperbarui program penyelesaian BCL Perbarui konten dan kemajuan pengembangan dibagikan Sebagai berikut Pembaruan aplikasi memerlukan waktu 3-5 hari untuk diverifikasi oleh Google dan Apple Konten yang diperbarui 1. Program penyelesaian ditambahkan Nama ikon disisipkan Nomor tiganya, ikon KYC terhubung langsung saat menyentuh ikon KYC Berikutnya, ikon gagal KYC merah Otentikasi ulang dokumen atau foto koneksi formulir Google tanpa biaya tambahan Tanpa biaya tambahan Wah, enak ya Enak loh ya Tanpa biaya tambahan ya Ini yang gagal-gagal KYC ya Terus berikutnya KYC oke Belum dibayar kuning Karena pengembalian dana KYC, sertifikasi KYC dilakukan Dan aplikasi penyelesaian diproses sesuai pesanan Untuk mencegah kebingungan dalam urutan KYC Pengguna yang belum membayar diminta untuk melanjutkan sebelum 30 Desember Ini yang saya sebut tadi tuh Bagi rekan-rekan yang mau melanjutkan proses KYC Ya, disclaimer ya Sekali lagi ya Itu pilihan anda masing-masing Kalau tidak mau ya jangan lakukan bro Itu anda bisa melanjutkan sebelum tanggal 30 Desember Informasinya gitu ya Kalau anda sekali lagi tidak mau melakukan KYC Atau ragu-ragu Apapun yang ngeragu-ragu lebih baik muntur ya Karena aplikasi apapun Tidak ada jaminan sukses ya Tidak ada jaminan tidak ada yang menjamin sukses ya Kita hanya berusaha dan berdoa ikhtiar ya Oke yang tidak mau ya jangan dilakukan bro Oke ya lanjut Saat melakukan pembayaran prioritas akan diberikan kepada KYC DB Yang telah diverifikasi sebelumnya Mulai 1 Januari tahun depan Ini ya KYC akan diatur ulang Dan anda harus menunggu sampai anda mendaftar lagi Wow Oke 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 Bug berbentuk gembok KYC Pembayaran sudah dilakukan Namun proses KYC tidak berjalan Dan muncul bentuk gembok Pada fenomena yang muncul secara acak itu Masih belum bisa dipastikan oleh PSB Untuk mengurangi ketidaknyamanan pengguna BCL Foundation Berencana melakukan verifikasi manual mulai minggu depan Akan diumumkan di banner paling atas Oke ya Banner paling atas aplikasi ya Oke lanjut ya Kemajuan pembangunan Satu situs pertukaran uang Permainan perencanaan permainan telah selesai Dan pengkodaan sedang berlangsung Kami perencana membuat sistem login game Dan mengintegrasikannya dengan email BCL untuk mengelolanya Game kedua juga telah selesai Dan game tersebut dicadwalkan akan dirilis dengan acara saat situs pertukaran diluncurkan pada bulan Januari Januari ya na 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 Oke ya nomor dua ya Pusat pembelanjaan komunitas Korea BCL pusat perbelanjaan telah dibangun Wow Dan pendaftaran perusahaan masuk sedang berlangsung Ini akan berlaku mulai Januari Januari na 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 Tim inti BCL Yaitu informasi terbaru dari BCL Masalah rekan-rekan ini masih positif atau sudah negatif Atau mungkin sudah hapus akun itu pilihan rekan-rekan masing-masing Untuk masalah KYC sekali lagi ya Ini saya tidak menganjurkan Saya tidak menyarankan Ini hanya membacakan bagi rekan-rekan yang mau melakukan KYC Kalau saya sudah melakukan KYC dan ini hasilnya bro Dan aplikasi saya ini otomatis bro Otomatis sudah ter-update Ini buktinya disini kalau saya lihat ini Bitcoin legend BCL 1.5.0 Saya tidak pernah update otomatis karena settingannya otomatis Kalau dilihat dari playstore-nya Nah ya kalau kita lihat dari playstore-nya Ini buka berarti sudah otomatis ya Kita coba klik disini ya Kita lihat Tentang aplikasi ini ya Tentang aplikasi ini Kalau kita lihat disini Versinya sudah yang terbaru ya 1.5.0 22 Desember 2022 Ya berarti sudah Secara otomatis ter-update Oke ya Tadi kalau kita klik KYC Karena ini sudah nyambung langsung ya Di webnya Web KYC-nya Kita klik sih KYC disini Langsung nyambung gini Klik confirm Ini saya sudah melakukan KYC Sehingga sudah Don, 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 don Gitu ya Oke ya Kita kembali lagi Ini kelihatannya ada tampilan terbaru rekan-rekan Oh iya ini Untuk klik wallet rekan-rekan Jangan sampai Lupa ya Wallet itu Kalau Anda klik disitu Terus Anda save loh ya Perasa sandinya Anda simpan dulu Atau Anda screenshot dulu Pokoknya jangan sampai hilang Saya mengingatkan berulang kali ya Ini kalau disini kan Saya sudah nyimpan ini ya Saya tadi buka BCL Langsung muncul kayak gini Saya sudah saya simpan Untuk perasa sandinya Benar-benar disimpan Ini tampilan terbaru disini Kelihatannya ini ya Ini saya coba buka-buka ya Sebentar aja Nah ini ada tulisan seperti ini ya Penarikan BCL hanya dapat diproses oleh pengguna yang telah memverifikasi KIC Satu ini adalah jumlah yang akan Anda terima Yang mencerminkan sertifikasi KIC Anda Dan pengguna yang direkomendasikan Dua harap bersabar karena Penyelesaian BCL dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu End quote End quote ya Akan di otomatiskan di masa mendatang Jumlah pelunasan akhir disetorkan oleh BCL Foundation Setuju dengan pemberitahuan di atas Saya klik aja ini ya Nah Udah ini saya klik setuju Langsung aja klik mengonfirmasi Munculnya apa ini rekan-rekan Permintaan penarikan Apakah Anda ingin meminta penyelesaian Saya klik oke Munculnya apa ini ya Notice Sukses gitu ya Oke Saya klik oke ya Nah ini ya Setelah beberapa detik Kita buka lagi disini Ternyata ada tulisan seperti ini Aplikasi pelunasan BCL telah selesai Quote Quote ya Setelah membayar manual selesai Maka akan secara otomatis disetorkan ke dompet BCL Quote Quote Biaya gas pertama dibayarkan oleh BCL Foundation Tetapi biaya gas kedua ditanggung oleh pengguna melakukan Wow Mantap Oke ya Oke gitu ya Kita lihat nanti ya Setelah video ini Kalau ada perubahan apa-apa Akan saya sampaikan pada rekan-rekan Karena kalau ini ditunggu sampai lama Kita juga gak tau Ini saya kan gambling bro Ingat ya Enaknya di rekan-rekan itu Jangan melakukan apa-apa Sebelum mendapatkan informasi terupdate Atau ada praktek-praktek Atau informasi dari manapun Asalkan itu informasinya dari pusatnya Nah kalau saya bedanya Saya langsung praktek bro Ya nanti apapun yang terjadi ya Kita lihat nanti ya Mudah-mudahan tidak salah Yang penting saya ingatkan Untuk walletnya itu Pastikan Anda Perasa sandinya Anda simpan Baik-baik Oke dengarkan mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat buat semuanya Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini Salam sehat dan sukses selalu Salam cuan